Intro Saat ini, penerapan teknologi AI Artificial Intelligence sedang berkembang pesat. Dalam bidang investasi, ternyata kamu bisa memanfaatkannya untuk investasi dengan robot trading legal OJK. Namun demikian, kamu harus berhati-hati. Sebab, banyak kasus penipuan berkedok robot trading yang mengklaim dapat memberikan keuntungan dengan cepat dan mudah. Padahal, tidak semua robot trading bisa memberikan keuntungan. Tak jarang robot trading juga membuat banyak penggunanya merugi. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai contoh robot trading legal OJK, ada baiknya kamu pahami dulu perbedaan antara robot trading legal dan ilegal agar terhindar dari penipuan. Pada dasarnya, aktivitas trading di komoditi harus mendapatkan izin dari OJK ataupun BAPPE BTI. Jadi, apabila tidak ada izin yang dikantongi, maka bisa dipastikan aktivitas tersebut ilegal. Hal ini juga berlaku untuk robot trading yang ada di Indonesia. Robot trading dikatakan legal apabila telah mengantongi izin dari OJK atau BAPPE BTI. Jika tidak memiliki izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka robot trading tersebut dapat dipastikan ilegal. Untuk itu, kamu perlu tetap waspada dan jangan mudah tergiur dengan keuntungan besar yang ditawarkan oleh iklan aplikasi robot trading. Jika kamu mendapati robot trading ilegal, atau pernah terlibat kasus penipuan trading ilegal, kamu bisa melaporkannya ke Direkturat Tindakan Pindana Khusus di TP-Dexus melalui hotline pengaduan yang telah disediakan. Kamu bisa langsung menghubungi di TP-Dexus melalui Instagram di ad posko garis bawah robot rat garis bawah binari garis bawah option garis bawah di TP-Dexus, atau bisa menghubungi melalui WhatsApp di nomor 0812-1322-7296. Perlu diketahui, di TP-Dexus merupakan aparat yang akan menangani kasus penipuan robot trading dan binari auction. Di Indonesia, robot trading legal telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 12 Tahun 2022, tentang penyelenggaraan penyampaian nasihat berbasis teknologi informasi berupa ekspert-advisor di bidang perdagangan berjangka komoditi. Peraturan tersebut telah menguat ruang lingkup kegiatan, izin, larangan, hingga sanksi yang akan diberikan kepada penyedia robot trading ekspert-advisor apabila melakukan pelanggaran. Sebelum menyediakan jasa robot trading, hal pertama yang harus dimiliki oleh penasihat berjangka adalah mendapatkan izin dari BAPPE BTI. Utamanya, peran dari robot trading adalah memberikan data berupa informasi dan rekomendasi untuk membantu penggunanya membuat keputusan. Namun, segala keputusan tentu kembali lagi ke masing-masing pengguna. Itulah mengapa, penyedia robot trading tetap harus memperhatikan kebutuhan klien dan mempertimbangkan banyak faktor-faktor lainnya.